KPU maupun bawah seluruh ini seperti DKPP, cukup di pusat saja Pak. Punya uang 56 triliun itu kaget. Akibatnya ada yang sudah kayak donjuan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu, belum wanitanya. Pak Hedy ini cengar-cengir aja nih. Jadi saya minta khusus lagi Pak Ketua untuk DKPP kita buka-bukaan. Kalau nggak mau terbuka, kita tertutup. Terkait dengan PJ. PJ Bapak ada di satu daerah juga yang gaya dan kuasanya jauh lebih besar atau lebih muncul daripada seorang kepala daerah definitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR Komisi 2 mengevaluasi dan mencecar KPU dan bawah seluruh serta Kementerian Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pasca pemilu 2024 kemarin. Jadi, anggota Komisi 2 menilai KPU banyak sekali melakukan pelanggaran. Begitu juga dengan bawah seluruh yang tidak bisa bekerja sesuai dengan kewenangannya alias mandul. Jadi, menurut Komisi 2, begitu banyak money politik secara terang-terangan, tetapi bawah seluruh pun tidak berdaya. Dengan anggaran pemilu yang triliunan rupiah, anggota DPR Komisi 2 akhirnya buka-bukaan. Bahkan, pernah menemukan KPU hidupnya terlalu hedon sampai menyewa Free Fat Jet. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak hanya itu saja. Selain sewa Free Fat Jet, mereka juga dugem. Belum lagi, yaitu dengan wanitanya. Nah, anggota DPR Komisi 2 meminta kepada Ketua Komisi 2 supaya anggaran KPU dikecilkan saja di saat pilkada mendatang. Karena mengingat KPU, bawah seluruh, dan DKPP tidak bisa menjalankan kewenangannya. Tidak hanya itu saja, yaitu anggota DPR Komisi 2 menyeroti DKPP dinilai tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU. Dan juga anggota DPR meminta KPU hanya di pusat saja supaya yang ada di daerah dihapus. Dan bukan hanya itu saja, anggota Komisi 2 mencecar kementerian dalam negeri terkait PJ yang gaya dan kuasanya lebih besar daripada Kepala Daerah Definitif. Dan juga meminta Undang-Undang Pemilu No. 7 supaya direvisi. Baik, untuk lebih jelas, langsung saja kita lihat videonya. Oleh karenanya dalam sempatan ini, Pak Ketua KPU, pertama tentang sirekap. Apa yang dikatakan Pak JG tadi, sirekap itu sebenarnya penting. Tapi begitu hilang dari edarannya, timbulah gejolak. Semestinya tetap menjadi acuan, walaupun itu sebagai alat bantu. Tapi sebagai alat bantu jangan dijadikan kaming hitam. Padahal situ ada udang dibalik batu. Nah ini yang nggak boleh, Pak. Jadi kalau menurut saya sistemnya sudah baik. Tinggal penyelenggaranya nih, attitude-nya yang harus dirubah. Ini Pak Ketua DKPP lama nggak? Karena saya ada pertanyaan, Pak. Ini tentang attitude, Pak. Apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya, atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Nah ini harus dijelaskan, Pak. Belum lagi terhadap tender-tender logistik, yang semuanya tertutup. Ketua, saya minta ketua tentang tender dan segala macam ini dibuatkan khusus untuk mereka melaporkan. Kita memang tidak masuk ke Satuan Tiga kemarin, tapi untuk realisasi, pertanggung jawabnya tetap menjadi penguasaan kita. Sehingga ide ada terbuka di sini. Jangan semua anggaran mentang-mentang banyak dipergunakan seenaknya saja. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Tidak mungkin DKPP tidak tahu, DKPP tidak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun bawah seluruh. Jangan rapat-rapatannya tujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir tidak terakhir-terakhir. Muncul lagi, muncul lagi. Nah ini harus dibuat laporan, Pak. Percuma namanya Dewan Kehormatan. Di MK saja mereka bisa rapat, terbuka, Pak. Masa DKPP yang cuma urusan personal. Belum lagi masalah perempuan. Yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Nah ini harus dibahas oleh Komisi 2. Harus dilaporkan, khususnya tentang realisasi Satuan 3. Kemana ini, barang-barang ini yang ini. Termasuk server kemarin tentang si rekap, begitu dikritik oleh Resuryo, yang tadinya Alibaba, tiba-tiba pindah. Nah ini juga harus dilaporkan ini, Ketua KPU, ke kita secara teknis. Kalau mau tertutup, silakan. Kita bisa tertutup. Jadi kalau menurut saya, ini kita harus buat khusus untuk KPU ini tentang etitudenya, tentang tingkah laku. Tadi masalah teknis sudah dibahas oleh semua teman-teman. Tapi ini tidak dibahas. Jadi mohon juga dibantu ini Pak Menegri. Karena biar gimana pun juga, ini pernah menjadi anaknya dalam negeri. KPU ini. Salah satu sekjen, apa dirjennya. Jadi tingkah laku ini harus dilaporkan. Ini nanti kita akan bahas juga tentang repisi undang-undang. Ini menyangkut ke sana. Yang kedua tentang bawaslu. Saya pikir bawaslu ini tidak perlu adalah. Untuk apa bawaslu, pangwas cam segala macam, kalau kita datang, dia cengar-cengir. Kalau urusannya selesai, dia pergi. beda Pak, dengan kepolisian yang mengawasi. Mana mau polisi itu diem di dalam ruangan bengong saja gitu. Tapi anak bawah Bapak, dengan kamera di depan kita Pak, begini saja. Tidak ngomong, tidak apa. Foto. Tapi begitu TA kita menyelesaikan, beres, pergi. Dan ini pasti, Pak Bejo ini tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Saya panggil Bejo ini karena panggilan kesayangan dia. Mr. Bejo. Jadi, dibuat seperti di KPP saja ketua. Baik KPU maupun bawaslu. Cukup di pusat saja. Jadi KPU daerah itu tanggung jawabnya adalah daerah. Oleh karenanya nanti tolong, Pak Menteri, kalau memang kita bisa revisi undang-undang ini, kita buat seperti itulah. Otonom saja daerah. Bila perlu, anggota KPU-nya adalah perwakilan partai yang menang, yang ada di DPR RI. Ini pernah kita coba di tahun 1999. Ternyata berhasil. Bagus. Tidak ada korupsi di situ. PDI menang malah. Banyak. Ada artinya, yang teraniaya karena fair menang. Ini ada ini, tolong Pak Menteri, kemudian Pak Menteri juga mantan Kapolri. jadi kita buat Gakumdu ini adalah seperti apa Pak, jadi kalau ada kerjaan, baru dibentuk gitu Pak. Jadi, jadi satuan polisi saja, tidak perlu ada Gakumdu. Bawah seluruh itu tidak usah ikut-ikutan. Sudah kita serahkan saja pengawasannya ada di kepolisian. Bentuk unitnya. Uang di sana itu, reskrim apa itu yang itu berkuasa kok Pak, kenyataannya. Bawah seluruh cuma pelangak-pelangok, mau datang caleg dari mana UDPRRI ini. Datang. Kalau UDPRRI, Pak Bejo ya, Panwascam berikut apa itu, desa itu. Pasukan lengkap. Tapi kalau dia calonnya kere, nah cukup pemasar saja yang datang. Atau kelurahan. Ini kenyataan Pak, bukan saya mau ngarang-ngarang, ini kenyataan. Memang tidak bisa dibuktikan, tapi kayak kentut lah gitu. Ada baunya, tapi kita bisa melihat. Ini kenyataan Pak. Nah, oleh karenanya, kalau memang tadi teman-teman setuju, Undang-Undang Pemilu nomor 7 ini, kita bahas revisinya tahun ini Pak. Buat kenang-kenangan yang kita yang tidak jadi ini, Pak JG. Tau-tau kan? Iya. Nah, tolong ini Pak Menteri Dalam Negeri sama Pak Sekjen. Sekjen baru, ini double juga ini, pangkatnya. Ada Sekjen jadi irjen juga. Iya. termasuk Komjen juga. Tiga general di situ dia. Jadi, tolong dibahas, kalau bisa, KPU maupun bawah seluruh ini seperti DKPP. Cukup di pusat saja Pak. Daerahnya kita buat otonom, apakah itu nanti di bawah salah satu biro di gubernur atau kabupaten, sehingga yang jelas, kalau umpamanya tidak menyangkut ininya supaya tidak netral, ya diserahkan saja kepada perwakilan partai. Nanti, ketuanya ya kolektif kologial. Sekarang ini kita begini, ketua. Kita sudah, waktu kita menyanggarkan apa mereka menjadi, dari, apa, ad hoc menjadi permanen, kita kan belum bahas pemilu serentak. Sekarang sudah ada pilkada serentak. Dan tahunnya sama. Lalu empat tahun ini ngapain aja mereka? Coba, bayangkan tuh. Empat tahun, dengan anggaran yang ada bulak-balik ke Jakarta, belum lagi yang mengadakannya pusat ini sering ada, rapat sana, rapat sini. Setiap minggu mereka ke sini. Oleh karenanya, kalau anggaran 2025 ini, untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi pilkada mau ini, kita kecilkan saja ketua. jangan lagi miliar-miliar triliunan. Nah ini akhirnya bukan apa-apa. Kaget ini. Punya uang 56 triliun itu kaget. Akibatnya ada yang sudah kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya. Pak Hedy ini cengar-cengir aja nih. Jadi saya minta khusus lagi Pak Ketua untuk DKPP kita buka-bukaan. Kalau nggak mau terbuka, kita tertutup. Ya. Setuju ya Pak Hedy ya. Jadi itu tadi, kalau memang setuju Pak Menteri, kita pikirkan sama-sama bagaimana kita merevisi Undang-Undang 7 No. 7 2017. Ini kan sudah 7 tahun juga. Sudah waktunya lah. dan ke depan ya kita harus arahkan bahwa pemilu kita elektronik lah. Nggak mungkin nggak bisa. Itu udah jelas kok itu bisa. Sekarang aja kan DPT kita pakai elektronik. Tinggal orangnya aja Pak. Pak Asim, kalau memang niatnya bagus, niatnya benar, bisa kok elektronik. Udah jelas-jelas sistemnya itu langsung di server. Tapi nggak dibuka. malah si rekapnya ini yang dikorbankan. Seolah-olah ini kambing hitam. Padahal kuncinya itu server itu dengan foto hasil C1 hasil. Yang tidak bisa dirubah-rubah itu. Saya rasa idulah ketua, sekali lagi, tolong DKPP kalau tidak mau menjawab sekarang, kita buka forum khusus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ariswantoni. Evaluasi ini penting. Dan ini adalah bagian dari fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Ini harus digarisbawahi dulu. Saya ke Pak Menteri dalam negeri dulu beserta dengan jajaran. Pertama sekali apresiasi untuk Pak Menteri atas bantuan, dukungan, support Pak Menteri untuk kegiatan Pesta Demokrasi kita pemilu Pilpres Pileg 2024 dan Insya Allah Pak Menteri sehat dan bisa mengabdi untuk Indonesia lima tahun ke depan lagi. Amin. yang kedua Pak sukses kita bukan hanya dari satu kementerian atau lembaga saja. Adalah sukses kita bersama menjalankan Pesta Demokrasi. Tapi ada banyak catatan. Itulah yang tadi sudah disampaikan sebagian dari teman-teman Bapak Ibu Komisi 2. terkait dengan kementerian dalam negeri ada beberapa catatan yang untuk menjadi bahan kita supaya Pesta Demokrasi Pilkada ke depan juga jauh lebih baik dan tahapan bisa berjalan dengan sempurna. Satu terkait dengan netralitas ASN Pak Menteri. Bapak mungkin pernah mendengar ada satu bupati di Sumatera Barat mengumpulkan semua ASN untuk melakukan pencoblosan dan mengarahkan semua masyarakat di bawah naungannya atau lembaganya untuk memilih anak kandungnya. Saya sudah pernah laporkan tapi betul di Gakumdunya nggak ada apa-apa Pak. Mandul macam ompong lagi Pak. Jelas buktinya semua ada tapi akhirnya tetap nggak bisa ditindak lanjuti padahal bukti realnya semua ada. Kedua Pak terkait dengan PJ. PJ Bapak ada di satu daerah juga yang gaya dan kuasanya jauh lebih besar atau lebih muncul daripada seorang kepala daerah definitif. Ini catatan bagi Bapak. Mungkin juga pimpinan evaluasi PJ Kepala Daerah kita dilakukan segera di masa sidang ini. Nah, saya juga mau pertanyakan ke Pak Menteri. Dirjen-dirjen Bapak ini sudah banyak yang menjadi PJ. Apakah para dirjen itu masih melakukan tugasnya sebagai dirjen atau sudah fokus di PJ Kepala Daerah? ada dua orang dirjen yang saya tanya terkait dengan bidangnya masing-masing. Tapi dijawabnya sudah tidak tahu, sudah nanti saya cek dulu, saya tidak monitor. Kalau memang dia sudah fokus dengan PJ Kepala Daerah di Provinsi itu, ganti dirjennya Pak. Nah, jadi nggak mungkin dia meninggalkan. Kalau tidak, ya pilih salah satu. berikutnya Pak Menteri, kita juga berharap tahapan pilkala ke depan berjalan dengan lancar. Kita ingin suhu politik, kondisi politik negara kita ini kondusif, stabil. Situasi keamanan sangat penting. Situasi politik dalam negeri sangatlah penting. overall, kementerian dalam negeri bagus, terkait dengan kondisi politik dalam negeri, saya yakin Pak Menteri sudah ahlinya. Jadi nggak perlu kita ajarin bebek berenang. Berikut Bawaslu. Bawaslu mungkin sudah mencatat dari para Bapak Ibu Komisi 2, termasuk mungkin juga ada beberapa yang harus Bapak lakukan evaluasi di internal. Pak Bagja tahu ada anggota Pak Bagja di Provinsi Sumatera Barat menganiaya sesama anggota Bawaslu. Sudah tersangka bahkan terpidana. Ini juga catatan DKPP. Jadi ini tolong diatensi Pak. Dan ke depan untuk rekrutnya Pak, harus dipikirkan betul. Bukan hanya dari kecakapan dia mengikuti tes. Tapi termasuk moral, etiknya dia, sama adabnya. Kalau itu tidak masuk, jangan dipaksakan terpilih. Ini kalingkongnya sangat banyak sekarang. Bahkan janji 30% perempuan mana? Sini ada Bu Betty, ada Bu Loli. Kalau menjelang fit and proper, semua oke, penuh janjinya bagus. Tapi sekarang giliran jadi mana? Termasuk Bapak-Bapak. Akan memperhatikan perempuan, perhatikan perempuan. Tapi perempuan dilecehkan. Saya menjadikan catatan untuk Bawaslu, Manipolitik terang-terangan pemilu 2024. dimana posisi Bawaslu, ada enggak Bawaslu ini? Atau jadi kesper? Enggak hadir? Logistik datang, petugas Bawaslu tidak ada. Terjadi di beberapa daerah. Laporannya ada di saya. Kecurangan yang diresmikan ini, Pak. Di daerah saya membagikan sembako dihalalkan dengan menggunakan kupon. ini Pak Gus Pardigaus sangat tahu karena dihajarnya di daerah Pak Gus Pardigaus. Dihalalkan, diperbolehkan. Regulasi Bapak mana? Sampai ke bawah itu. Jadi betul kalau tadi Pak Rieswantoni menyampaikan sudah saja kita. Enggak perlu ada di daerah kalau begitu. Enggak perlu ada Bawaslu. Apa lagi yang mau diawasi? Minta C1 kepada petugas atau penyelenggara saya dimintai uang. Transfer dulu. Baru kita kasih C1. Hebat dari Kabupaten Pasaman Barat. Mencopot atribut tanpa pemberitahuan. Billboard kami itu bukan barang murahan. Apa salahnya diberitahu baik ke partai politik kami. Sudah kita tanya baik-baik Ketua Bawaslu nyolot malah menjawab di WA. Masih ada buktinya di WA saya. Jadi etika penyelenggara dari Bawaslu itu juga harus Bapak perhatikan pada saat rekrutmen Nah jadi sekali lagi Bawaslu tolong dicatat poin-poin tadi dan juga terkait Ketua Bawaslu yang menganiaya sesama anggotanya tolong itu dipercepat. DKPP hari ini pimpinan kami Komisi 2 juga sudah menyampaikan kita tidak hanya mengevaluasi laksanaan tapi juga penyelenggaranya. ini penting ini titik awalnya adalah dari rekrutmen jangan kami Komisi 2 disalahkan atas kelakuan Oknum Komisioner karena disampaikan atau disalahkan kan Komisi 2 yang pilih saya minta ke DKPP saya yakin DKPP ini banyak laporan pasti karena labuan terakhir Pak itu yang ditunggu oleh para pengadu karena itulah tempat terakhir mereka untuk memberikan aduan saya mau tanya ke Bapak sejauh mana proses bawaslu kota Payakumbu kedua bagaimana proses laporan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan Labu Sel sejauh apa prosesnya Pak karena ini teradunya adalah Ketua KPU Labu Sel tetap kekerasan seksual jumlah kekerasan seksual ini juga untuk data kita sebagai mitra dari mereka yang ada di Komisi 2 kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu 2017 sampai 2023 ada 29 kasus 24 nya pemberhentian tetap jadi termasuk hari ini teman-teman tadi sudah nyampaikan semua jangan hanya keras terakhir keras terakhir habis itu lembek lagi Pak setengah keras jadi kita ini butuh butuh ketegasan jadi sekali lagi DKPP Komisi 2 sangat mengatensi beberapa laporan-laporan yang akhir-akhir ini banyak sekali kami dengarkan dari itu media ataupun laporan yang masuk ke kami di Komisi 2 berikut kepada KPU pertama sekali kegagalan penggunaan si rekap hari kedua error saya mau tanya dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus Ketua KPU kalau memang komisionernya ada yang membidangi tolong dijawab atau nanti ketua dulu atau komisioner membidangi apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di serikap sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga kebocoran data ini di KPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak nanti tolong dijelaskan ya Pak berikut bagaimana anggaran tentang si rekap juga saya ingin tahu tolong jelaskan siapa pihak ketiga yang mengerjakan si rekap ini si rekap masih akan digunakan di Pilkada 2024 tolong jelaskan yang kedua apa ada evaluasi internal yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Labuan Batu Selatan Apakah ada penganalisaan atau sejenis evaluasi ataupun ini ada kaitannya dengan rekrut yang mungkin ada kepentingan beberapa orang atau lembaga yang ketiga terkait Noken apa setelah Noken itu dicatat pengadministrasiannya seperti dengan pemilihan suara biasa formulir C atau D nya itu dan bisa tolong dijelaskan formulir hitungan C D Provinsi Papua Pergunungan dimana dilakukan rekapitulasi Kabupaten Tolikara Berikut terkait dengan TPLN Taiwan Tolong dijelaskan surat suara yang terkirim duluan Tolong nanti ini dijelaskan bagaimana kejadiannya Apakah KPURI mengetahui karena ini dampaknya KPU harus memproduksi ulang terus akan ada lagi kesalahan KPU kerugian negara PSU Kuala Lumpur pertanyaan saya berapa partisipasi PSU Kuala Lumpur dari total berapa DPT yang ada di Kuala Lumpur apa kendala dan hambatan PSU Kuala Lumpur dan saya mendapatkan informasi PSU Kuala Lumpur membawa staff dari Indonesia atau KPURI berapa jumlahnya menggunakan apa apa betul ada charter pesawat 6 launching pilkada jadi pimpinan saya juga bingung ini waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada di Prambanan saya gak tahu itu judulnya apa tapi judulnya launching pilkada tahapan pilkada tapi sesudah launching pilkada di Prambanan ada lagi di semua provinsi apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali bahkan terakhir Pak Yulianto kalau gak dikesalah di kabupaten sampai ke tingkat kabupaten komisioner hadir nah jadi mungkin ini kita pengen tahu apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada ini anggaran juga lumayan ini kadang mengundang artis dibuat besar-besaran di lapangan bawah selu ikut gak itu gak diundang ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah buat di hotel berbintang GBK kumpulkan semua di Jakarta di Bali capaian bagaimana berikut honor PPS PPK nah ini berkali-kali saya nanya karena banyak masuk ke DM saya kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat di WA di 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 kendalanya apa kenapa kok masih ada PPK PPS ini yang belum dibayar honornya kalau mereka ada kendala terkait laporan dibantu mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor mereka kerja pagi siang sore malam untuk sukseskan demokrasi kita sebentar lagi presidennya yang terpilih sudah mau dilantik mereka belum terima itu honor ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini kalau ada kendalanya dibantu KPURI turun turun bantu supaya mereka bisa dapat tidak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji bapak yang ada komisioner di KPU ini mungkin ini sekjen nanti bisa bantu jawab ini komisioner dan sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri apalagi sekarang masih PHPU di MK kurang-kurangi dulu jangan nanti keluar negeri keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP nggak usah dulu jalan-jalan keluar negeri kita selesaikan semua tahapan selesaikan dulu PHPU nanti setelah selesai semua bayar honor itu silakan ini masih PHPU jangan sampai dibilang nggak ada anggaran nggak mungkin nggak ada anggaran capaian si rekap saya pengen tahu berapa tahun 2024 ini kalau saya tidak salah tolong dikoreksi ini kalau saya salah sepanjang pengetahuan saya atau pengetahuan saya yang kurang panjang Pilpres 2019 itu 99,5% Pilkada 2020 98,9% saya mau tahu capaian 2024 untuk Pilpres ini berapa saya cari itu tidak muncul tidak kelihatan datanya nah ini lagi ketua pimpinan komisi 2 Bapak Ibu komisi 2 KPU ini melakukan BIMTEK dalam negeri luar negeri kesana kemari hasilnya bagaimana yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP BIMTEK penting betul penting tapi kualitas petugas di luar negeri lemah saya mau tanya berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri kita bisa cek ini ketua terlihat outputnya itu baru namanya evaluasi berikut seperti yang ketua sampaikan bukan hanya pelaksanaan tapi penyelenggaraan mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab mobil dinas komisioner KPU ada berapa mobil dinas komisioner KPU apakah ada warisan dari BOD yang lalu yang kedua betul Palisade yang ketiga apa betul Alpar luar biasa kalau iya mobil dinasnya tiga tambah satu lagi ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi saya nggak tahu itu nanti Pak Sekjen bisa jawab mungkin beda-beda hari beda pakai mobil nanti ini tolong dijelaskan tambah lagi rumah dinas yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siagaraya nomor 23 rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan dari awal mereka ini dilantik dilakukan renovasi ada beberapa saja yang tinggal di sana satu apa dua orang kalau saya nggak salah tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen empat atau lima orang tinggal di situ di jalan Setia Budi Utara Raya nomor lima apartemennya bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen rumah dinas ada apartemen ada yang bayar siapa dan pakai apa rumah dinas direnovasi buat apa dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa orang nanti ini jawab ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras tapi komisioner KPU ini saya tunggu jawabannya kenapa tidak digunakan rumah dinas kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua tolong dijelaskan berikutnya pimpinan saya juga pengen tahu terkait dengan logistik bagaimana proses distribusi logistik ini mungkin juga dari pihak KPU atau komisioner yang membidangi pengerjaan logistik itu apakah betul dari pabrik dan lelangnya apakah distribusi saja atau produksi saja bagaimana prosesnya kalau prosesnya sampai distribusi apakah sampai tingkat provinsi saja atau bagaimana tolong dijelaskan terkait pengiriman logistik ini dan saya beberapa teman juga dari komisi dua banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini ketua DKPP terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusilah yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu baik di pusat baik di provinsi ataupun kabupaten kota saya minta ini DKPP juga fokus kalau perlu satu hari itu diselesaikan sidangnya sidang kan cepat apalagi waktu kita harus cepat berlari setelah ini pilkada juga kita mau penyelenggara ini adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral adab dan etika jadi benar-benar gila ya banyak sekali dosa-dosa KPU yang dibeberkan oleh anggota DPR komisi dua jadi memang benar tadi kata anggota DPR sebaiknya bawaslu dihapus saja karena memang dinilai mandul yang tidak bisa menangani semua pelanggaran-pelanggaran yang ada begitu juga dengan KPU anggarannya triliunan rupiah tetapi hidup mereka terlalu hedon inilah wajah penyelenggara pemilu kita memang sudah saatnya DPR harus membenah KPU dan bawaslu serta DKPP yang dianggap juga tidak bisa tidak bisa tegas memberi sanksi kepada KPU maupun bawaslu baik silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh